Intro 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 Bila mengingat buah sawo, pasti yang terbayang adalah warna kulit buah yang coklat, pohonnya besar, dan buahnya berukuran segenggaman jari. Taukah Anda bahwa sawo juga ada yang berkulit buah hijau kekuningan layaknya buah mangga? Bahkan, pada jenis lain ada sawo yang memiliki ukuran buah sebesar melon dengan bobot hingga 2 kg. Diungkapkan oleh Dudizain, staff pemelihara kebun Taman Buah Mekarsari, jenis sawo unik tersebut adalah abiyu dan sawo mame. Keduanya memang bukan buah asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah Amazon Amerika Selatan. Kita tanam di sini dan sudah berkali-kali panen. Ada pun keunikan dari sawo ini adalah, sawo ini berarti bisa mencapai 2 kg lebih. Dan yang mana? Untuk panennya sendiri dari sejak keluar bunga sampai panen cukup lama, yaitu 9 bulan. Nah, sawo ini bisa untuk ramai-ramai untuk satu keluarga, karena tadi bobot yang besar dan juga dengan rasa yang manis. Polteria sapota atau Mame sapote alias sawo mame termasuk tanaman langka. Umumnya buah ini dikonsumsi dalam bentuk segar. Meski demikian, di daerah asalnya sawo raksasa ini juga kerap dijadikan bahan olahan. Buah ini diketahui kaya akar vitamin A dan C, selain itu melimpah akan kandungan serat. Sedangkan polteria chai mito atau abiyu, walaupun berasal dari Amerika Latin, namun buah ini masuk ke Indonesia melalui Australia pada tahun 90-an. Karenanya, abiyu sering juga disebut sawo Australia. Tanaman abiyu mampu mencapai tinggi 10-30 meter. Daun abiyu berbentuk jorong dengan ujung meruncing sepanjang 10-20 cm dan lebar 3-6 cm. Produktivitas abiyu bisa mencapai 18-19 kg per pohon per tahun. Sayangnya, abiyu memiliki biji yang besar sehingga daging buah yang dapat dikonsumsi hanya sedikit. Terima kasih telah menonton!